Pemirsa seorang pelaku tindak kekerasan seksual sodomi di Tasik Malaya, Jawa Barat diamankan polisi. Ternyata, ia telah melakukan tindakan sodomi terhadap 27 orang bocah. Terungkap, ia melakukan tindakan tersebut karena pernah menjadi korban sodomi sewaktu kecil. Pemirsa seorang guru agama diamankan petugas polres Tasik Malaya, Jawa Barat. Pelaku berinisial ASK berusia 25 tahun diringkus di rumah orang tuanya di Desa Padasuka, Kecamatan Sukarame, Kebupaten Tasik Malaya. Polisi mengemankan pelaku dari aksi anarkis masyarakat, terutama orang tua yang anaknya menjadi korban sodomi. Warga sangat kesal terhadap pelaku karena tidak menyangka pelaku yang mengajarkan pelajaran agama justru melakukan tindakan yang tidak bermoral. Pelaku yang terus menutupi wajahnya saat diperiksa polisi mengakui telah melakukan tindakan sodomi terhadap 27 orang muridnya. Mereka adalah para pelajar yang mengikuti pelajaran agama sebulan sekolah di rumah pelaku. Perbuatan tersebut dilakukan pelaku karena pelaku juga pernah menjadi korban sodomi oleh seorang pemuda pada usia 8 tahun. Untuk melancarkan aksinya, pelaku meminta muridnya menginap di rumahnya. Pada tengah malam, satu persatu korban dipanggil ke kamarnya untuk disodomi. Agar aksinya tidak diketahui oleh orang lain, pelaku mengancam para korbannya. Warga marah kepada pelaku dan mengusir keluarganya dari tempat tinggal mereka sekarang. Warga pun mencora-coret rumah pelaku sebagai ungkapan kemarahan. Warga marah atas peristiwa yang dialami anak-anak mereka. Untuk melampiaskan kemarahannya, mereka mendatangi rumah orang tua pelaku dengan maksud mengusir mereka. Beruntung orang tua dan saudara pelaku telah diamankan ke rumah RT setempat. Polisi yang datang ke lokasi langsung menenangkan warga untuk tidak bertindak anatis. Dengan bantuan warga dan anggota TNI, polisi mengevakuasi keluarga pelaku dari sebuah rumah ke dalam mobil polisi. Satu persatu keluarga pelaku dibawa dan dibasukkan ke dalam mobil polisi. Warga juga mencora-coret rumah pelaku dengan cat. Bahkan kertas yang bertuliskan hujatan kepada pelaku juga menempel hampir di seluruh dinding rumah. Beruntung warga bisa diredam oleh tokoh masyarakat setempat sehingga tidak sampai melakukan tindakan anatis. Warga menuntut pelaku dihukum berat karena telah merusak masa depan anak-anak mereka. Merupakan kesalahan warga? Iya. Aksi ini memang sepontan gitu ya kayaknya. Sengaja-ngasengaja kayaknya ini kesel kayaknya dari orang tua korban terhadap si pelaku. Iya. Tapi alhamdulillah anatis manggai yang sempat diredam gitu ya. Sekarang tidak tahu yang kok anak-anak menyeri, udah kabir tinggal. Sakolah anak ancur, sakolah anak ancur. Masa depan anak ancur. Menta pertanggung jawaban anak. Polisi memfasilitasi pertemuan antara keluarga pelaku dengan warga yang menjadi korban. Keluarga pelaku meminta maaf atas tindakan negatif yang dilakukan pelaku. Namun keluarga korban bersikeras tetap menolak dan mengusir keluarga pelaku dari tempat tinggal mereka sekarang. Pasca pengusiran keluarga pelaku, kedua orang tua pelaku mendatangi warga dengan difasilitasi aparat keamanan dan pemerintah desa setempat. Pertemuan ini dimanfaatkan oleh keluarga pelaku untuk meminta maaf dan berharap warga bersedia menerima mereka kembali. Namun apa yang diutarakan oleh orang tua pelaku tersebut tidak membuat hati warga masyarakat menjadi luluh. Mereka justru tidak lagi bersedia melihat pelaku dan keluarganya di kampung mereka. Bahkan ada orang tua korban yang menangis saat mengingat anaknya telah menjadi korban surumi. Keluarga korban, saya hawae, penitenya malah. Kepala kumpulnya, penitenya. Kepala kumat, ini proses kulit pihak kekelebihan. Saya tak tunggu ini, ngatuh nuhon ke pihak kekelebihan. Cuma, baik-baik, kekuatan masyarakat belum. Kepala kumpulnya. Bilhoyong Transadayana pun anak bila waktu kelas 2 MI pernah jatuh korban. Kepada bapak polisi maupun siapapun yang menang mereka segini, pelaku minta dihukum seberat-beratnya. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku, akhirnya polisi menetapkan pelaku ASK sebagai tersangka kasus sodomi terhadap puluhan pelajar yang merupakan muridnya sendiri. Pelaku pun terancam hukuman 15 tahun penjara. Setelah ini pelaku sudah kita amankan dan pelaku akan kita kenakan Pasar 82 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jubah umur dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.